Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Agar Terima kasih Hanya Oleh Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Ya Wah Terima kasih Ya 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 Terima kasih 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 Ini coba, ini artinya gini, siapa lagi yang mendidik generasi ini kalau bukan kita-kita tentang orientasi masa depan anak-anak kita. Ya, coba kalau disurvey misalnya, eh kamu olah mau ngapain? Oh saya nanti supaya punya karir ini, karir itu, gaji saya besar ini dan seterusnya. Dan itu mayoritas ternyata anak-anak muda kita menjadi begitu. Ini artinya apa? Loh, kamu hidup kemana ini? Jadi ini dua hal ta'aluk bilbaha'im babi syayatin ini tiba-tiba menjadi ikon. Ya, di dunia modern, ikon kependidikan, gitu. Lalu orang diseret semuanya, generasi kerutukan ini, rombongan. Loh, kemana? Mau jadi binatang pak saya. Waduh begitu. Saya mau jadi binatang ini. Loh kok iya? Oh iya, saya nanti makan enak, asik, warisan, seterusnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini harus keluar. Makanya ukhruj dikeluarin. Dikeluarin. Supaya apa? Nanti Masuk kepada akhlakul mu'minin. Ya. Kemudian akhlakul malaikah. Paling tidak inilah. Ini gerbang. Untuk Takhol laku Dawe kanjeng Nabi Ya. Bi khulukillah Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ini kalau tidak kita kelirin dulu dua hal ini. Wah. Apalagi kita pelihara Menjadi bagian dari sesuatu yang Aduh, saya kalau tidak Jadi binatang hari ini Kayaknya Gimana? Tidak hidup. Aku kalau tidak jadi setan hari ini Tidak hidup. Maka Nah ini Ya. Dikeluarin Karena Kalau sudah dikeluarin apa? Muncul Suasana untuk hadir Di hadapan Allah itu muncul Bahkan itu Menjadi kerinduan Anda Tidak perlu dipanggil-panggil oleh Allah Anda hadir Jadi yang disebut panggilan Allah itu Bukan adhan Bukan adhan Adhan itu Peringatan Tentang waktu sholat Panggilan Allah Itu diaklal Ya ayuhalladzina aman Hei orang-orang beriman Itu dipanggil Dipanggil Hai Bismillahirrahmanirrahim Nah Maka Apa Gambaran mengenai Apa itu Munafidin Di obudiyatik ini Oke ini saja Ini sebenarnya kita sedang Arlilo Anin nafsi Ya Kita sedang rela Kepada Hawa nafsu kita sendiri Ya Ar-rilo'ani nafsi Nah Maka beliau Melanjutkan Ya Soal Ar-rilo'ani nafsi ini Aslukulli ma'asyatin Aslukulli ma'asyatin wa goflatin wa syahwatin Apa sebenarnya akar Kalau boleh disebut ini akar Lalu akar ini disini Tiga hal Aslukulli ma'asyatin Wa goflatin Wa syahwatin Itu tadi Ar-rilo'ani nafsi Jadi kenapa Ini dunia bisa kacau Bisa hancur Gara-gara tiga hal Sebenarnya Satu ma'asyat Dua kofalat Tiga syahwat Ya Ini kalau dibiarkan Ini akan menjadi Idulogi baru Ini idulogi baru Ini idulogi baru Dan sekarang sudah berkembang Luar biasa Tiga hal ini Apa? Karena semuanya Ar-rilo'ani nafsi Memanjakan Hawa nafsu Seluruh industri Dunia Semuanya memanjakan Hawa nafsu Ini kalau tidak Tidak ada Apa Tidak ada Pengendalian moral Di dalamnya Maka Nanti akan melahirkan Maksiat Ghofalat Syahwat Ya Tiga hal ini Penting sekali Menjadi dasar Bagaimana Orang Bicara mengenai Unsur yang disebut tadi Munamidin Unsur destruktif Ya Constrain Faktor Faktor penghambat Ya Yang bisa Menghambat Hubungan kita Dengan Allah Ar-rilo'ani nafsi Dislidiki Kayak apapun Atas nama Apa saja Ya Atas nama Apa saja Kalau itu nanti Unsurnya Ar-rilo'ani nafsi Itu pasti akan Melahirkan Maksiat Ghofalat Syahwat Pak ini atas nama Agama Pak semuanya Pak ada Dalil-dalilnya Tapi Dibreakdown Oleh Ar-rilo'ani nafsi Pasti melahirkan Ini Maksiat Yang melah Atas nama Agama Apa ada Ada Ghofalat Yang Mengatas Namakan Agama Syahwat Yang Mengatas Namakan Agama Ini Menjadi Pisau Analisa Spirit Publik Beragama Hanya Ini Kira-kira Dulu saya punya Seorang Senior Di Jawa Timur Ini Senior Di dalam Dunia Jurnalistik Almarhum Beliau Namanya Al-Mawfur Agil Haji Ali Agil Haji Ali Beliau Pemimpinan Redaksi Pemimpinan Um Di sebuah Surat Kabar Senior Saya Beliau Itu Kalau Pagi-pagi Dia buka Koran Dia sendiri Hasil Seluruh Berita yang masuk Dari para Wartawannya Cukup Dia cium Ah Ini berita Ini berita Judul Ini berita 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 Itu saking Wat Naluri Jurnalistiknya Ini benar-benar Ditulis Benar apa Nggak oleh Wartawan saya Jangan-jangan Ini ada Amplopnya Wartawannya Ini suruh Nulis Ini Ini Ada semua Dia cukup Cium Ah Ini apa Ini Kita sendiri Bisa Mencium Itu Ini sebuah Gerakan Didasari Ar-Ridwa Ani Nafsi Apa enggak Kalau Kita memiliki Kepekaan Ruhannya Ya Pasti Anda Akan tahu Bismillahirrahmanirrahim Karena itu Rasulullah S.A.W. Sampai Didiskripsikan Oleh Allah Ya Kanjeng Nabi Itu Rasulullah Tidak pernah Berucap Karena Dorongan Nafsu Seluruh Ucapan Nabi Didorong Oleh Wahyu Loh Kenapa Sampai Al-Quran Menegaskan Itu Itu Menggambarkan Kelak Umat Muhammad S.A.W. Betapa Banyak Yang Mengatas Namakan Tuhan Dan Agama Tapi Didorong Oleh Nafsu Itu Rasulullah Rasulullah S.A.W. Wa'aslu Kuli To'atin Wayak Zotin Wa'ifatin Kebalikan Maksiat Itu Adalah To'at Ya Apa Nah Sekalang Asal Usul To'at Dari Mana Asal Usul Apa Datah Wa'aslu 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 Yak'udh Itu Sadar 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 Ya Syahwatin Iffatin Ini Kebalikannya Semua Kebalikannya Ini Ya Aku kok sulit sekali Sekarang toat ya Aku kok sulit sekali sadar Saya tuh tau loh Itu benar tapi saya kok gak mau-mau Itu misalnya Apalagi saya kok gak bisa Mengendalikan syahwat saya Saya pengen hidup tuh seneng-seneng Terus gimana saya menyetot Ini semua Apa ya kebalikannya ini Tidak rela Kepada nafsu Ya Maka kita itu oleh Allah Diperintahkan wajib puasa Supaya apa Speed Toat kita Speed Yak dho Dan naifah kita itu Tiba-tiba muncul baru Di hari raya itu Yus manusia baru Manusia baru itu apa? Manusia penuh toat Ya Manusia penuh sadar Akan fitrahnya Manusia penuh Pengendalian di masa depan Itu namanya Apa Maka ada Muridu anha Di bulan puasa itu Ditekan betul Soal nafsu Masih ditambah lagi Puasa seneng kemis Masih ditambah lagi Ayamul bid Masih ditambah lagi Pengen puasa Tambahan Tiga hari Selasa reput kemis Silahkan Ada yang pengen Sebu hari Itu semua apa? Supaya Toat Yak dho Ifah kita itu Tumbuh Nah itu Hanya begitu saja Sebenarnya Ya Soal Bagaimana Jadi gak usah Terlalu Pusing Bingung Saya kok mulai Gak istiqomah ya Zikir saya Tahajud Ya kadang-kadang Tahajud Kadang-kadang Eh Puasa saja Tiga hari Itu pasti akan Ada perubahan Pasti ada Perubahan Karena Anda sedang Melawan diri Anda Atau Saya mau istiqomah kok Males Paksa saja Anda Nah walaupun Memaksa Hawa nafsu Anda Melawan diri Awalnya sih Agak berat Lama-lama Enteng Dengan sendirinya Tapi memang Harus dipaksa Nafsu itu Gak usah Dikasih toleran Ya Dikasih toleran Dua Minta empat Dia Itu nafsu Wah kalau sudah Empat saya puas Dikasih empat Betul oleh Allah Minta delapan Dia Itu Wah pokoknya Kalau sudah delapan Beres Ini semua Sudah Gak mikir apa-apa Kasih delapan Minta sepuluh Minta dua belas Minta Itu nafsu Jadi Ini Maka Apa Nah Nabi Yusuf Sempat Dikambarkan Disini Mengenai Ketidak relaan Terhadap Nafsu ini Dalam satu Drama Yang sangat Hubungan Nabi Yusuf Dan Siti Zulaikah Waktu itu Nabi Yusuf juga senang Siti Zulaikah juga senang Tapi Nabi Yusuf Mampu Mengendalikan Lalu di Al-Quran Digambarkan Soal nafsu ini Digambarkan Aku gak bisa Apa Beri Nafsi Ya Ini nafsalah Ammarotun Bisuk Jadi Nafsu itu Ini soal nafsu Itu Ammaroh Bisuk Salah satu Karakternya Awal Karakter Ammaroh Bisuk Ayat ini Berlanjut Ilama Rahimah Rabbi Kecuali Nafsu Yang Dirohmati Nah Begitu Ini Muncul Rahmat Nya Allah Pada Nafsu Ilama Rahimah Rabbi Maka Ini Mengalami Transformasi Ya Mendapat Rahmat Allah Ini Mengalami Transformasi Dia Menjadi An-Nafsu Apa Al-Lawamah Pertama Ini Ini karena Rahmat Ya Allah Muncul Lawamah Nyesel Ya Allah Itu dosa Itu buruk Sadar Ya 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 Muncul Ya Allah Salah Saya Astaghfirullah Wala Lawamah Lawamah Dirahmati Lagi Oleh Allah Menjadi Al-Mulhamah Mulhamah Jadi Mulai Bersih Mulai Bersih Menjadi Limpahan Menyadari Dia Dia Pekah Maksudnya Mulhamah Terhadap Bahasa Bahasa Ilahi Ilham Dia Lihat Apa Saja Ini Ilham Ya Allah Lihat Angin Lihat Pohon Lihat Apa Saja Ya Allah Engkau sedang Memendidik Aku Dengan Alam Ini Alam Ini Engkau Tundukkan Padaku Maksudnya Supaya Aku Belajar Sehingga Apa Sehingga Aku Tidak Diperbudak Oleh Alam Tapi Alam Ada Di Belakangku Nanti Bukan Aku Makmum Pada Alam Mayoritas Manusia Makmum Pada Alam Coba Bayangkan Gimana Cuaca Waduh Pusing Cuaca Tidak Bagus Sudah Tunduk Pada Alam Gimana Prediksi Ekonomi Yang Akan Datang Wah Ini Kelihatan Ekonomi Global Lagi Pusing Tunduk Pada Alam Tunduk Tunduk Pada Alam Tunduk Ini Kan Jadi Imam Alam Kata Allah Kau Jadikan Khalifah Di Muka Bumi Menurut Skill Masing-masing Khalifah Sebagai guru Ya Khalifah Bagi Murid-muridnya Pendidikannya Bukan Khilafah Khalifah Ya Itu Mulhamah Dirahmati Lagi Muncullah Mud Mud Al Mud Ma Innah Ammar 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 Dirahmati Law Ammar Dirahmati Lagi Mulhamah Dia Menjadi Terkendali Tenang Ya Allah Kalau begitu Aku Full Patuh Pada Muka Malaikat Suasan Mud Ma Innah Ini Malaikat Nafsu Ngalor Ngalor Nidul Itu Langsung Langsung Wadah Wuduh Nggak Tar-tar dulu Aku lagi mau tidur aja Ini Mud Muinah Ya Mud Muinah Ini Dirahmati Lagi Oleh Allah Mud Muinah Masuklah Ke Ar-Rodiyah Ya Ayuhan Nafsul Mud Muinah Ini Dirahmati Dipanggil Oleh Rahmatnya Allah Hai Nafsu Yang Diam Tentram Tenang Jangan Sampai Anda Wah Saya Sudah Mud Muinah Saya Kayaknya Sudah Puncak Perjalanan Nafsu Saya Oh Belum Masih Ada Masih Dipanggil Lagi Ya Ayatuhan Nafsul Mud Muinah Masih Dipanggil Lagi Eh Jangan Diam Kamu Irji Ila Robbiki Rodiyah Eh Kamu Masuk Rodiyah Sekarang Sekarang Kamu Harus Hidup Hai Nafsu Kamu Harus Hidup Tapi Dalam Rangka Menuju Ridhonya Wah Saya Kayaknya Hidup Saya Sudah Mencari Ridhonya Pak Setiap Hari Terus Kayaknya Pasau Saya Sudah Peres Oh Belum Setelah Rodiyah Masih Ada Al Mardiyah Rodiyah Tam Mardiyah Benar-benar Anda Menjadi Icon Ridhonya Allah Gerak-geri Anda Lahir Batin Anda Nafas Jiwa Dan Lahiri Anda Adalah Refleksi Dari Ridhonya Allah Mardiyah Oke Kalau sudah Mardiyah Dirahmati Lagi Mardiyah Anda Naiklah Menjadi Al-Arifah Nafsu Yang Mengenal Tuhannya Ma'rifat Nafsul Arifah Ya Allah Engkau Engkau Semua Jadi Perjalananku Aku Lawamah Mulhamah Mutmainah Rodiyah Mardiyah Saya Pikir Kata Dia Itu Perjuangan Mujahadah Selama Ini Ternyata Itu Semua Karena Engkau Tuhan Karena Engkau Meridoy Aku Aku Rodiyah Arifah Nah Habis Arifah Aku Harus Tahkik Tahkikul Arifin Tahkikul Ma'rifah Saya Harus Wujudkan Ini Kemakrifatan Ini Sampai Sudah Kenal Misalnya Ini Apa Ini Air Putih Ini Gelas Namanya Ma'rifat Kepada Air Dan Gelas Disukuin Kepada Anda Kan Gitu Habis Itu Anda Penteleng Masa Begitu Seharian Diminum Gitu Itu Mewujudkan Kemakrifatan Anda Kepada Air Dan Gelas Apa Wujud Kemakrifatan Anda Kepada Allah Wah Saya Sudah Puncak Makrifat Wah Ada Wujudkan Makrifat Ini Namanya Al Kamilah Kau Harus Memasuki Keparipurnaan Apa Menjadi Obudia Wujudkan Aku Ini Hambamu Begitu Kita Kenal Allah Ya Allah Ternyata Aku Ini Hambamu Saya Pikir Aku Ini Petualang Petualang Apa Petualang Spiritual Gak Tahunya Aku Ini Hamba Ya Mis Saya Wujudkan Kehambaan Ini Dimana Ya Di Dunia Ini Di Dunia Ini Gambaran Ya Pak Perjalanan Apa Sebegitu Jadi Kalau Kita Ya Di Amaroh Ini Kita Ridho Munculnya Masyata Lawamah Kita Ridho Ada Ada Orang Ridho Dengan Lawamah Kita Lihat Ada Orang Romantik Dengan Penyesalan Setiap Ketemu Temennya Dia Bilang Wah Saya Ini Dosa Saya Banyak Saya Gak Pantes Nanti Ketemu Temennya Lagi Ngomong Gitu Lagi Dia Gak Bangkit Bangkit Dia Iya Sudah Sekarang Ibadah Enggak Saya Busa Saya Banyak Nanti Ketemu Dia Puas Dengan Menyesali Demen Menyesali Tapi Gak Bangkit Itu Gara Gara Apa Dia Ridho Dengan Lawamah Nanti Ghofalat Malahan Dia Lalai Begitu Seseorang Mulai Sadar Mulai Mulhamah Waduh Saya Banyak Diberi Ilham Mulai Allah Ini Pengetahuan Ini Loh Kalau Orang Ridho Hanya Itu Saja Sebagai Finishing Toast Dia Selesai Dia Akhirnya Perjalanan Dia Dia gak Ketemu Allah Ketemu Apa Ketemu Ayat Ayat Saja Apa 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 yang Tersembunyi Di Balai Ayat Itu Sebenarnya Terus Bahkan Orang Yang Puas Dengan Kemakrifatannya Itu Namanya Istidroj Istidrojul Arifin Rukyatu Ma'rifatih Istidroj Yang Menimpa Ahli Ma'rifat Adalah Asik Menikmati Kemakrifatannya Dunal Arif Lupa Kepada Yang Dimakrifati Yaitu Allah Bisa Begitu Bisa Begitu Karena Arif Itu Luar Biasa Perjalanannya Ya Puas Dengan Stadium Stadium Di sini Stasiun Stasiun Nafsu Di sini Itu Bisa Menjebak Apa Maka Kita Oh Ya Allah Ini Mulai Fana Betul Anda Fana Wal Bako Ya Allah Semua Ya Allah Maka Syekh Abu Yazid Al-Bistami Mengatakan Kukira Aku ini Bisa Mencintaimu Tuhan Dalam Perjalanan Cintaku Selama Ini Gak Gak Taunya Aku Bisa Mencintaimu Ini Karena Engkau Lebih Dulu Mencintaiku Ya Terima kasih Terima kasih Belum Belum Ada Yang Diampuni Beristighfar Sambil Mencurigai Tuhan Jangan Sampai Beristighfar Sambil Bersyukur Pada Allah Karena Sudah Makanya Kanjeng Nabi Sudah Diampuni Masa Lalu Maupun Masa Depan Tetap Beristighfar Sebagai Tasyak Kuron Meskinya Itu Yang Kita Ikuti Senang Sampai Sebenarnya Sampai Dipeluk oleh Allah Ya Allah Kembali Kamu hilang Berapa Tahun Dariku Anda Ulang Lagi Yang Kedua Semakin Erat Peluan Allah Astau Furualim Yang Nomor Tiga Semakin Erat Lagi Mestinya Kan Mengharukan Beristighfar Itu ya Air Mata Kita Itu Yang Tumbuh Itu Air Mata Cinta Bukan Air Mata Ketakutan Lagi Itu Itu Tiap Hari Makom Istighfannya Harus Dinaikin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah Dengan Nafsunya Artinya Apa Ilmunya Dimanfaatkan Untuk Memenuhi Selera-selera Hawa Nafsunya Oh Itu Jangan Sampai Karena Pasti Tidak Akan Membangkitkan Diri Anda Menuju Kepada Allah Tapi Menuju Kepada Tujuan Tujuan Duniawi Walaupun Atas Nama Agama Maka Di depan Beliau Menyebutkan Latashab Man Lajan Hiduka Nah Ini Hubungan Dengan Istighf Apa Asuhbah Asuhbah Latashab Itu Artinya Banyak Jangan Bergabung Jangan Bergaul Jangan Berguru Jangan Berteman Intim Atas Sahab Makanya Kalau di Kitab-kitab Kuning Kitab Fikih Terutama Waqala Ashab Shafi'i Berkatalah Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Bukan Teman-teman Mam Shafi'i Maksudnya Murid-murid Mam Shafi'i Itu Ashab Makanya Kanjeng Nabi Menyebut Sahabatnya Para sahabat Itu kan Sebenarnya Murid-muridnya Kanjeng Nabi Maksudnya Begitu Apakah Lahat-sahabat Nah Kenapa Maksudnya Itu begini Nah Ini dilanjutkan Fa'ayu'ilmin Li'almin Yardha An-Nafsih Wa'ayu'jahlin Lijahidin Nah Yardha An-Nafsih Mana Ada Sebuah Ilmu Pengetahuan Maksudnya A'ilumun Nafik Li'alimin Yardha An-Nafsih Bagi Seorang Cendekiawan Ulama Atau Orang Alim Manapun Tapi Yang Relah Kepada Nafsunya Itu Pasti Ilmunya Gairun Nafi Standarnya Begitu Saja Sebenarnya Apa Pak Kitab Kuning Masjid Ini Tapi Kok Gak Ada Nurnya Oh Ini Soal Ridha An-Nafsih Atau Tidak Begitu Juga Wa'ayu'jahlin Lijahidin Layar Do'an Nafsih Mana Disebut Ada Sebuah Kebodohan Bagi Seseorang Yang Dia Tidak Rito Terhadap Nafsunya Pasti Setiap Ilmu Yang Dia Terima Nafi Fit dunia Wal'akhirah Di dunia Maupun Di akhirat Manfaat Dunia Akhirat Makanya Kalau bawa Pak Ibu-ibu Kebetulan Ada yang Jadi guru Guru Apa Saja Ya Guru Apa Saja Doakan Setiap Habis Sholat Para Murid Ya Allah Semoga Murid-murid Saya menjadi Anak Yang Sholeh Sholihah Ilmunya Hidupnya Manfaat Dunia Akhirat Harus Didoakan Saya Ngajar Fisika Pak Kalau Anda Ngajar Fisika Dan Fisika Anda Manfaat Dunia Akhirat Ilmu Fisika Anda Akan Mendekatkan Si Murid Itu Kepada Allah Tapi Kalau Ngajarin Agama Lalu Ilmunya Tidak Manfaat Bisa Bisa Malah Stres Tidak Bisa Anda Ajar Gitu Jadi Ini Ini Sangat Erat Hubungannya Dengan Menrodia Dinafsihi Awa Adami Rito Anha Terhadap Kerelaan Terhadap Nafsu Maupun Maka Usahakan Kalau Anda Mengajar Mengajar Apa Saja Ya Ududulu Kan gitu Ya Seperti Kiyai Kiyai Dulu Di pesantren Guru Madrasahnya Oleh Kiyainya Guru Gurunya Eh Ududulu Supaya Apa Ada Pengetahuannya Ini Ada Nur Al Ilmu Nurun Pengetahuan Nur Tapi Pengetahuan Ini kok Jadi gelap Gimana Ya karena Nurnya Hilang Nurnya Hubungannya Dengan Apa Dengan Nafs Maka Sayang Di Barat Kehilangan Nur Karena Apa Di sana Tidak ada Allah Oriented Tidak ada Orientasi Untuk Kepentingan Ketuhanan Ilmu Untuk Kemajuan Manusia Titik Sudah Selesai Maju Tapi Tidak ada Nur Bagaimana Hebat Tapi Zuluman Benak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi Demikian Ya Bahwa Pak Sesekalian Proses-proses Ini Hubungannya Dengan Kalau Dalam Dunia Filsafat Soal Aksiologi Ya Nilai-nilai Jiwa Bagi para Ilmuwan Yang berhubungan Dengan Ketuhanan Yang melahirkan Moral Ilmu Pengetahuan Oleh karena itu Di dalam Beberapa Kesempatan Saya katakan Saya tidak Setuju Dengan adanya Islamisasi Ilmu Pengetahuan Karena di dalam Ilmu Itu Sifatnya Mutlak Al-ilmu Tapi Pemahaman Terhadap Ilmu Itu Yang relatif Karena Al-ilmu Itu Sifatnya Allah Yang ada Adalah Etika Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan itu Bukan Islamisasi Nanti Nanti akan ada Kafirisasi Ilmu Pengetahuan Akhirnya Ya Produk dari apapun Ini ilmunya Allah semua Bikinan orang Jepang Orang Barat Orang Teknologi Ilmunya Allah Itu bukan Ilmu Mereka Kita ini Tinggal Bagaimana Membangun Sayangnya Itu Dengan Akhlak Akhlaknya Para ilmuwan Nah Itulah Yang kemudian Dibangun Kembali Oleh Imam Muguzali Dalam Ehya Ulumudin Itu Membangkitkan Kembali Ilmu Pengetahuan Supaya Para ilmuwan Muslim Memiliki Akhlak Dan ilmunya Manfaat Hanya Begitu Maka Beliau Disana Dibagi Menjadi Empat puluh Masalah Hidup Yang itu Adalah Perjalanan Umat Manusia Semuanya Dari Lahir Sampai Mati Empat puluh Sepuluh Soal Ibadat Sepuluh Lagi Soal Ada Tradisi Kebiasaan Pergaulan Hubungan Sosial Manusia Dengan Alam Dengan Kemahukan Ada Sepuluh Hal Disana Ada Lagi Sepuluh Hal Faktor Faktor Yang Menghancurkan Hidup Ini Bisa Hancur Oleh Sepuluh Hal Dia Ada Lagi Faktor Munjet Yang Menyelamatkan Sudah Lengkap Ini Hubungannya Dengan Apabila Seseorang Sudah Tidak Ridho Kepada Nafsunya Maka Al-Hudur Al-Ijabah Ya Jawaban-jawaban Kita Kepada Allah Itu Begitu Reflektif Sekali Kalau Sudah Begitu Gimana Kalau Sudah Begitu Maka Anda Akan Mulai Meraih Nur Baik Sudah Juhur Kan Ya Baik Dan Dulu Habis itu Sudah Juhur Kita Lanjutkan Juhur 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 Terima kasih. Terima kasih.